Sayang, sayang jangan pergi dong, please. Sayang, sayang jangan pergi dong, please. Sayang, sayang jangan pergi dong, please. Kenapa orang itu datang di saat aku sudah berusaha mati-matian melupakan semua kendalaan pahit itu? Ibu! 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 Ibu di sini? Ibu! Ibu kenapa? Ibu sakit. Ibu kenapa, Ibu? Tadi Ibu ketemu bersesorak. Nanti, nanti Ibu cerita. Iya. 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 Ibu mau pulang. Ibu pulang. Ibu, ayo. Ayo kita pulang nyerang. Tangan pelan-pelan. Aku harus kejar Leah. Aku nggak bisa kehilangan Leah. Sama seperti aku kehilangan Rosa. Aku juga nggak bisa kehilangan anak aku. Itu dia. Itu dia. Oke. Bu, kayaknya mobil di belakang mau nyalip kita, Bu. Apa Ibu kenal dengan mobil itu, Bu? Itu mobil suami saya, Pak. Saya nggak mau ketemu sama dia. Tolong ngebut ya, Pak. Baik, Bu. Enggak. Kali ini aku nggak boleh semudah itu maafin Mas Alfino. Aku nggak percaya lagi sama janji manisnya. Aku nggak mau ketipu lagi sama Mas Alfino. Leah. Leah, sayang. Tolong berhenti, sayang. Ayo turun. Aku bisa jelasin semuanya. Aku mohon Leah. Sayang, dengerin penjelasan aku dulu. Leah! Leah. Leah, sayang. Bu, gimana nih, Bu? Kayaknya suami ibu nekat. Saya nggak mau membahayakan ibu dan diri saya sendiri, Bu. Saya nggak mau ketemu sama dia, Pak. Tolong lebih ngubut lagi, ya? Tolong, Pak. He! Pak, stop, Pak! Isi saya lagi hamil, Pak! Tolong berhenti, Pak! Kenapa berhenti, Pak? Maap, Bu. Ibu kan lagi hamil. Saya nggak mau ambil resiko. Nanti kalau ibu kenapa-napa, saya ngebut. Saya bisa kehilangan kerjaan saya, Bu. Iya. Sayang, ayo keluar. Pak, Pak! Pak! Buka pintunya, Pak! Jangan, Pak! Sayang. Please. Ikut aku sekarang. Enggak. Ngetahsin aku nggak mau pulang sama kamu. Iya, sayang. Sebentar dong. Masih, Mas. Oke. Tapi kamu tahu nggak sih? Yang kamu lakuin di taksi tadi itu bahaya banget buat kandungan kamu. Kita pulang, yuk. Kita ngomong baik-baik bisa, kan? Mas. Stop peduliin aku, Mas. Dalam hidup ini selalu ada dua pilihan. Kalau kamu lebih milih Rosa dan anaknya, itu artinya kamu harus melapasin aku dan anak aku, Mas. Iya nggak kayak gitu dong, Iya. Aku beneran mencintai kamu dan calon anak kita. Ya. Aku udah buktiin ke kamu, kan? Kalau aku udah menggugat cerai Rosa. Iya, Mas. Tapi sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bisa ngumpain Rosa. Bahkan nanti anak kamu dengan Rosa itu bakal kamu jadiin alasan buat kamu ketemu terus sama Rosa, Mas. Sampai kapanpun istri saya akan selalu menang. Karena cinta kamu udah habis untuk Rosa, Mas. Selama ini aku aja yang selalu bodoh. Karena aku udah percaya sama semua omongan kamu. Pergilah sama kamu bersarira kita tuh Udah. Udah, Udah. Aku cuma minta kamu lepasin aku... Iya. Aku cuma mau pergi dari hidup kamu, Mas. Jadi, please, lepasin aku. Sayang, saya jangan pergi dong, please. Aku mohon. Aku mohon sama kamu jambri. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Jangan pergi dari hidup aku. Karena aku gak bikin hidup tanpa kamu, Sayang. Tanpa calon anak kita. Maaf. Aku minta maaf. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan aku harus nunggu hati kamu bener-bener buat aku, Mas. Satu tahun. Dua tahun. Atau sampai anak ini lahir. Aku capek, Mas. Aku capek. Itu gak akan terjadi. Oke, aku udah buktiin ke kamu kan? Aku udah... Aku udah mau cerai dari Rosa. Aku udah ajuin gue kata cerainya. Aku janji... Aku akan berusaha... Sebisa aku untuk melupakan Rosa. Kamu bohong. Sumpah. Aku sumpah demi kamu, demi saluran baik kita. Aku janji. Aku janji, Sayang. Oke? Please. Aku gak mau tinggal bareng kamu. Sampai kamu tempatin semua janji kamu itu, Mas. Oke. Ya, fine. Asal kamu tetap sama aku. Gak apa-apa, kamu boleh tinggal di apartemen. Aku balik ke rumahku dulu sementara. Oke? Asal kamu gak pergi kemana-mana. Bu... Makanya yang banyak. Biar dede bayinya sehat, lancar, luncur proses persalinannya. Nih, saya masakin sayur sop, tempe, tahu, biar bergiji. Makasih ya, Bijah. Udah masakin aku makanan yang sehat-sehat. Banyak banget. Gini lagi. Bu, maaf nih. Saya habis ini pulang ya. Oke, oke. Udah kelar semua kerjaannya. Iya. Makasih, Bu. Makasih, Bijah. Rui sih. Bijah. Hati-hati. Ya. Bu? Ya udah. Ibu kenapa? Nanti ibu cerita. Kamu kondisinya gimana? Aku baik-baik aja. Kamu tuh harus jaga ya. Kamu udah gak boleh lagi jatuh seperti tadi. Bahaya kandungan kamu. Iya, Bu. Kalian berdua makan. Ibu butuh waktu sendiri. Ibu belum lapar. Ya, bisa ya. Ibu kenapa? Tadi tuh ibu ketemu sama seseorang, Kak. Di jalanan deket cafe. Terus kayaknya mereka berantem deh. Hah? Sama siapa? Aku gak tau sama siapa. Terus di jalan ibu diem aja. Pasti masalahnya berat sih. Ya udah, nanti aku tanya sama ibu deh. Tunggu ibu tenang dulu. Kamu ikut makan aja sama aku sini. Eh, matahal aku ambil piring dulu. Sayang, kamu naik duluan ya? Iya, Pak. Hei, hei, hei. Susah bicara sebentar. Aku capek ya, Mas. Mau istirahat. Sayang, aku tuh kecewa sama kamu. Harusnya kamu tidak berbuat seperti tadi. Melabrak perempuan di depan umum. Kalau misalkan nanti viral gimana? Hah? Cukup kejadian Lia. Jadi pelajaran buat kita. Terus aku harus gimana? Ketemu sama pembunuh ibunya Lia? Di maja? Atau biarin perempuan itu pergi? Gak mungkin. Ya, ya gak gitu sayang. Kamu kan bisa ajak dia bicara baik-baik. Mas, kamu itu gak tau rasanya menyimpan muka batin bertahun-tahun, Mas. Aku lihat sendiri orang yang aku sayang dibunuh di depan mata aku, Mas. Aku gak akan pernah membiarkan hidup perempuan itu baik-baik aja. Setelah dia membunuh ibunya Lia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pembunuhan apa, Mas? Tadi, kita lagi makan di restoran. Tiba-tiba, Dina bertemu dengan perempuan yang sudah membunuh Tante Bulan. Mamanya Lia. Ya. Mamanya Lia. Ya. Dibunuh? Aku gak tau soal ini. Ceritanya panjang, Fi. Untuk kronologinya, kamu bisa tanya kakak kamu. Cuman yang aku gak suka, kenapa dia harus melabrak perempuan itu depan umum? Kalau ini viral lagi gimana? Fi. Mungkin kamu bisa bantu aku untuk menasihati Dina. Kejadian ini itu sudah pulang tahu. Ngapain sih menyimpan dendam? Tidak a權America justi yang pergi dengan umum? Mumu yang sangat dan sukar. Gak��. terah. Dina. Bapak. Kamu berапak jawab jauh, Bapak. Hancum belum rumah takaneh silah. Jangan, Bapak. Aduh... Terima kasih.